Bupati Ponorogo siap dipinang Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018 Pasca pengembalian surat mandat Abdullah Azwar Anas dari bakal calon wakil gubernur Jatim, nama Bupati Ponorogo Ipong Muklisoni disebut sebagai salah satu tokoh yang layak mendampingi Syaifulah Yusuf, Gus Ipul. Ipong menyatakan kesiapan dirinya untuk mewakafkan dirinya menjadi pengabdi masyarakat. Sebagai orang yang sekarang hidup dalam dunia politik, dunia kenegaraan, dunia pemerintahan, di mana saya sekarang sebagai Bupati Ponorogo. Tentu sejak itu saya mewakafkan diri saya menjadi pengabdi masyarakat, kata Ipong saat dihubungi DETIKOM, Minggu, 7 Januari 2018. Ia menegaskan, sejak terjun di dunia politik, dirinya siap diwakafkan bagi pengabdian pada masyarakat. Termasuk, jika Ipong dipinang Gus Ipul untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil gubernur Jatim di pemilihan gubernur Jatim 2018. Kalau memang saya dipercaya atau diminta, diberi tugas oleh Gus Ipul atau partai untuk maju di Pilgub Jatim, ya mau nggak mau saya bersedia. Karena saya sudah berniat untuk mewakafkan diri saya untuk menjadi pengabdi masyarakat, jelasnya. Ditanya, apakah sudah diajak komunikasi oleh partai terkait kesiapan dirinya jika disandingkan dengan Gus Ipul? Ipong mengakui sudah berkomunikasi secara non-formal dengan partai. Tapi dia enggak menjelaskan dari partai mana dan apa saja yang dibicarakan. Komunikasi secara formal belum ada satu pun dari partai. Secara informal, ada beberapa pengurus partai dan tokoh-tokoh yang berkomunikasi dengan saya. Pembicaraan informal itu, ya semacam penjajakan, menginformasikan bahwa saya termasuk yang diperbincangkan, bergandengan dengan Gus Ipul, jelasnya. Ia menegaskan kembali, dirinya siap menjadi pengabdi masyarakat. Saya ingin menjadi pengabdi masyarakat. Saya siap dipinang Gus Ipul, demi berkembangnya dan hidupnya demokrasi yang sehat dan seimbang, tuturnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.